Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo santri-santri kelas 4 Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia Nah di video kali ini ustazah akan menerangkan tentang paragraf Jadi kita nanti akan mengedit-edit tentang paragraf Seperti itu ya Silahkan disimak videonya baik-baik Nah yang pertama harus kita lakukan adalah membuka Microsoft Word Silahkan di klik dua kali icon Microsoft Word Kalau sudah akan muncul jendela Microsoft Word seperti ini Hari ini kita akan fokus belajar disini Di paragraf Kita akan membuat paragraf rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kanan kiri Setelah itu kita juga akan belajar tentang spasi huruf Nah untuk belajar paragraf Tentunya kita harus membutuhkan paragraf Silahkan anak-anak kelas 4 Membuat cerita pengalaman belajar dareng dan luring di rumah Nah judulnya apa ustazah? Boleh kalian buat judulnya misalnya ya Belajar daring memang asyik atau yang lain Boleh pengalamanku belajar daring dan luring dari rumah Boleh seperti itu Atau misalnya belajar di era pandemi Atau seperti itu ya Silahkan dibuat sesuka kalian Kalau sudah silahkan buat paragraf minimal ada 4 Seperti ustazah ini ya Ustazah contohnya ada 4 paragraf Kalau kalian boleh 5 paragraf, 6 paragraf atau lebih banyak lagi lebih bagus Ini untuk belajar membuat paragraf tadi Nah kalau sudah diketik seperti ini Kita akan mengedit-editnya menjadi paragraf yang bagus Nah yang pertama tentu saja adalah judulnya Kita buat judulnya berada di tengah Yang pertama kita blok dulu judulnya Lalu kita ganti ukuran hurufnya Lebih besar Judul itu harus lebih menonjol Seperti itu Kalau sudah kita ganti di tengah Caranya di menu paragraf disini ada rata tengah Seperti itu Selanjutnya adalah isinya Kita blok dulu isinya Nah disini kita akan coba Misalnya ya Ini rata kiri Rata tengah Nah nanti semuanya akan berada di tengah Kanan dan kirinya Otomatis tidak rata Kalau dibuat rata kanan Yang kanan lurus Yang kiri otomatis tidak rata Nah biasanya ustazah membuat rata kanan kiri Kenapa dibuat rata kanan kiri? Agar kanan dan kirinya itu lurus dan rapi Seperti itu Kalau sudah kita akan membuat paragraf menonjol ke Ya menonjol ke kanan Caranya bagaimana ustazah? Silahkan Misalnya paragraf 1 dulu ya Kita blok dulu Nah disini ada ruler namanya Kalau tidak ada Di komputer kalian tidak ada Silahkan keser ke kanan Nah disini ada view ruler Kalau di klik 1 kali Hilang Nah kalau hilang Silahkan di klik 1 kali lagi Nah seperti itu Bisa ya? Insya Allah mudah sekali Nah membuat paragraf menjorok ke kanan Silahkan ini Yang atas Ini kan ada yang bawah Dan ada yang atas Yang atas itu silahkan digeser Misalnya ustazah geser 2 cm Seperti itu Nah akan menjorok ke kanan Bagaimana dengan paragraf yang lain? Caranya sama Silahkan di blok dulu Lalu yang atas silahkan digeser ke kanan Untuk cara lebih cepatnya Silahkan di blok semua paragrafnya Lalu geser ke kanan Seperti ini Nah sekarang sudah jadi paragraf kita Setelah itu Biasanya ustazah kasih tugas untuk Spasi Kita buat spasi hurufnya Nah spasi huruf itu untuk apa? Spasi huruf itu untuk Mengatur jarak Baris pertama Dengan baris selanjutnya Seperti itu Misalnya kita blok dulu semuanya ya Lalu disini Ada line spacing Nah ini kan spasinya satu Jadi agak renggang Kalau mau agak renggang Spasinya bisa ditambahkan Nah seperti ini Insya Allah mudah sekali Nah kita buat spasi 1,15 saja Seperti ini Nah kalau sudah Silahkan Kertasnya boleh kita kasih background Bagaimana caranya? Kita masuk ke pack layout Kita masuk ke pack color Kita kasih warna Kertasnya Warnanya apa ustazah? Boleh anak-anak memilih sendiri Jadi kalian sukanya warna apa? Boleh dipilih Setelah itu Boleh kita kasih hiasan Kita pilih Masih di pack layout ya Di pack border Lalu kita pilih yang art Nih Art Lalu kita pilih Border kesukaan kalian Disini bordernya banyak sekali Sampai bawah ya Setelah pilih yang ini Lalu klik ok Nah seperti ini Insya Allah mudah sekali ya Nah ustazah ulangi Tadi kita sudah belajar di menu home Kita belajar rata kiri Rata tengah Rata kanan Rata kanan kiri Setelah itu kita belajar line Spasi Lalu kita juga belajar di pack layout Bagian pack background Kita belajar pack color Dan pack border Nah Kalau sudah Kita simpan tugasnya Nanti tugasnya Kita kasih nama Tugas Tiga Nama kalian Kalau sudah Kita save Nah Kalau sudah di save Disini akan Berganti nama Tugas tiga bidari Kalau sudah Kita Keluarkan Nah Anak-anak Silahkan Membuat Cerita Pengalaman belajar kalian di rumah Selama era pandemi ini Diketik Minimal 4 paragraf Lalu Diedit Seperti Contohnya ustazah Misalnya judulnya Atap tengah Dan lain sebagainya Lalu dikirim ke MS Teams Channel Tiga Kalau sekalian masing-masing Insya Allah mudah sekali Selamat coba Selamat praktek Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati